selamat menikmati selamat menikmati menyablon cup alias gelas plastik yuk cek it out guys ini yang pertama kita pasang dulu screen alias masteran ini guys kebetulan ini pernah bukan pernah ini sering dipakai jadi ya gini ada bekas warnanya kalau masih baru dulu ya putih jadi kita gosok-gosok dulu biar tidak buntu besoknya pakai apa namanya ini pak M4 M4 ya jadi usahakan rekan-rekan kalau mau buka usaha sablon kayak gini pakai masker ya dobel-dobel karena baunya sangat lumayan sih jadi ini mesinnya seperti ini menambahkannya kita kasih warna ya alias kecap dicoba dulu dipakai kertas teman-teman apakah ada yang melobor atau gimana buntu ya ini kebetulan kita mengerjakan punya cck cupnya cck cck ini salah satu UMKM Andialan di daerah saya panjangan dari cci kuliner oke ini tes yang kedua ini yang pertama ini yang kedua sudah agak lumayan sudah tidak begitu melobor dan ini yang ketiga oke sudah layak kayaknya langsung kita masukkan cupnya tinggal tarik aja teman-teman wow mantap ini sudah jadi jadi tinggal gini aja diulang-ulang sampai selesai kemudian ini ditaruh di rak karena memang ini mengerjakannya sendiri jadi ini istilahnya di jenny teman-teman borong borong lah ini butuh waktu berapa menit untuk kering pak ini satu periputaran penuh siap-siap jadi kalau ini nanti full sampai sini ini sudah otomatis kering mantap mantap untuk cara-cara nyetem mesinnya sendiri nanti bisa disesuaikan sama teman-teman sendiri karena memang beda orang biasanya beda nyetemnya nanti yang penting intinya disini agak ditekan biar warnanya keluar semua di cup ini ini malah sampai siakal dikasih dikasih gombal kok bagaimana enaknya nanti karena terlalu banyak warna yang keluar juga enggak bagus alias blopor kita lihat dari sisi sebelah sini teman-teman kalau sudah terbiasa pasti mudah dan cepat ini rata-rata dalam satu jam sudah menghasilkan berapa kap ya seribu dalam satu jam menghasilkan seribu kap itu kalau sudah terbiasa kalau masih baru belajar ya sabar ini alatnya didatangkan langsung dari Surabaya Pak Surabaya jadi sama dulu awal-awal juga masih kita nyari seteman alias setelan lah istilahnya gimana caranya biar bisa cepat dan hasilnya bagus ini kap ukuran berapa Pak 14 jadi nanti ininya apa istilahnya yang di bawah ini molding 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 guys ini moldingnya ini juga macam-macam nanti menyesuaikan ukuran gelas alias cup ini yang cup ukuran 14 yang bawahnya agak jembung oh enggak ya oval 14 oval dan untuk perlu teman-teman ketahui rak gelas plastik ini buatan sendiri jadi memang sengaja dibuat biar mempermudah proses karena ini semuanya borongan ya digarap sendiri jadi satu satu baris ini isi 10 10 cup alias gelas plastik jadi totalnya ini kalau penuh 50 gelas alias 1 pak ya 1 pak gelas plastik itu kan isi 50 jadi pas ini dan biasanya juga ini kalau sudah penuh sudah bisa di istilahnya apa ya diangkat atau mungkin langsung di dobeli gini ya biar lebih efisien jadi ngangkatnya nanti istilahnya apa pak bahasa jawa mesisan sekalian nah jadi seperti ini teman-teman langsung yang atas di dobeli aja karena sudah kering kalau sudah nyampe bawah sini tadi penuh silahkan kembali ke atas lagi tekniknya seperti ini biar lebih efisien ini untuk tadi apa namanya ini pak lupa saya pak molding moldingnya ini yang untuk ukuran-ukuran lain ya seperti ini ada jadi kalau yang ini tadi ukuran 14 untuk ukuran yang lain ini banyak moldingnya bisa menyesuaikan jadi untuk teman-teman yang minat silahkan langsung hubungi saja nomor yang ada di deskripsi saya taruh di deskripsi nanti barangkali minat maunya bulan kap gelas silahkan dihubungi oke saya rasa video kali ini cukup sekian teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati